Halo saya Besa Putra, kembali lagi di konten movie storyline. Seorang wanita yang berprefesi sebagai hacker baik harus mencoba menyelamatkan dirinya sendiri setelah menjadi incaran polisi dan penjahat yang ingin menangkapnya karena dituduh membunuh seseorang. Film yang akan saya ceritakan bukanlah film inspirasi, hanya film hiburan yang dirilis dari negara Belanda. Judulnya The Takeover. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang pria bernama Buddy Banshot dipanggil ke pangkalan Angkatan Udara Belanda. Buddy adalah hacker terkenal dan di hari itu dia dipanggil untuk mengatasi gangguan peretasan di pangkalan mereka yang selalu datang setiap hari pada jam 3 sore. Ketika jam 3, seperti biasa, komputer para ahli IT Angkatan Udara diretas oleh si hacker. Semua komputer mati kecuali laptop Buddy. Dengan mudah, Buddy bisa melacak lokasi si hacker. Mereka pikir ini kerjaan orang Rusia. Nyatanya, setelah dilakukan penyergapan ke sebuah komplek perumahan, yang mereka temukan hanyalah seorang cewek berusia 16 tahun tengah duduk di garasi rumah miliknya. Awalnya cewek yang bernama Mel ini menolak untuk berbicara. Sampai akhirnya, Mel tahu bahwa yang dihadapannya adalah Buddy Banshot, seorang hacker idolanya. Dia pun kaget. Mel beralasan, suara pesawat dari pangkalan angkatan udara selalu mengganggu anjing-anjing laut yang ada di pantai. Buddy pun terhibur mendengarkan alasan yang ternyata sepele banget, tapi Mel melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mel penasaran gimana Buddy bisa menemukannya. Jadi Buddy pun membuat penawaran. Jika Mel mau memberitahu cara meretas pangkalan angkatan udara, maka Buddy akan memberitahu cara dia menemukan Mel. Sejak itu, mereka pun berteman. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, Mel saat itu bekerja sebagai seorang penguji perangkat lunak di sebuah perusahaan yang bernama Rottermax. Sore itu, dia ditugaskan untuk memeriksa software yang ada di bis autopilot sebelum memberikan sertifikasi pada teknologi di bis itu. Dia pun bertemu dengan seorang perempuan bernama Linda, CEO dari perusahaan Rottermax. Mel pun kemudian diantar ke ruang server. Bersama seorang temannya, dia pun melakukan pemeriksaan. Ketika itu, dia menemukan sebuah saluran atau celah yang sebelumnya gak ada di kode pemograman mereka. Ternyata, ada orang yang ingin mensabotase server tanpa sepengetahuan dia dan timnya. Karena dia gak sempat mengeceknya pada hari itu, Mel pun menanamkan program Trojan untuk memblokirnya sementara waktu, sehingga dia bisa pergi berkencan pada malam itu. Mel kemudian bertemu dengan Thomas, teman kencan yang direkomendasikan oleh temannya. Tapi melihat Thomas adalah seorang cowok yang diluar ekspektasinya, dia pun kemudian mencari alasan untuk pergi dari sana. Ketika di rumah, Mel punya rutinitas wajib bareng teman-temannya, yaitu hacking. Bersama Jay dan Yu, mereka mencoba meretas sebuah perusahaan yang mereka tahu limbahnya mencemari lingkungan kota. Mereka pun kemudian mengosongkan kartu kredit perusahaan untuk disumbangkan ke lembaga amal. Seperti biasa, Mel juga meninggalkan signature-nya di sana. Sebuah animasi jari tengah. Mel dan teman-temannya memang sering meretas perusahaan yang menurut mereka terbukti merugikan dan berbuat curang. Malam itu, Mel tertidur di mejanya. Tiba-tiba, alarm membangunkannya bahwa ada orang yang mencoba membobol pintu depan. Mel lalu mengamankan barang-barangnya, kemudian bersembunyi. Mel melihat dua orang pria masuk ke dalam, membawa potret dirinya untuk memastikan bahwa mereka masuk ke rumah yang benar. Karena mereka membawa senjata, Mel pun memilih untuk kabur dari sana. Kejar-kejaran pun gak terelakkan. Mel dengan sepedanya akhirnya berhasil kabur, dan kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Mel bertemu dengan seorang detektif bernama Driss. Mel gak bisa menjelaskan kenapa dua orang itu datang ke rumahnya berbekal foto dirinya. Mel tentu gak bisa menceritakan kebiasaan hackingnya. Sehingga Driss pun mengirim petugas untuk memeriksa apartemen milik Mel. Dari ruangan itu, Mel kemudian melihat dua orang yang mengejarnya tadi malam. Tampak dua orang itu dekat banget dengan petugas kepolisian. Belum lagi, Driss menemukan bukti hacking yang Mel lakukan, yang dia tempel di dinding kamarnya. Dengan panik, Mel pun memutuskan pergi dari sana, karena bisa aja dia dijebak oleh polisi. Karena gak ada tempat tujuan yang aman, akhirnya Mel pergi ke tempatnya Thomas. Di sana, Mel mencoba menghubungi Jay, bahwa mungkin mereka diincar karena perbuatan mereka yang kemarin. Sementara itu, entah gimana caranya, dua pria yang tadi malam berhasil menemukan Mel dan menembak rumah Thomas dari luar. Mel dan Thomas terpaksa harus kabur karena jelas, pria ini gak berniat menangkap mereka hidup-hidup. Dua orang pria itu ternyata adalah orang suruhan dari seorang pria bernama Roger. Karena gagal menangkap Mel, sebuah rencana pun dilakukan. Dengan menggunakan teknologi deepfake, mereka membuat rekaman palsu seakan-akan Mel melakukan kejahatan, yaitu membunuh orang dengan menembaknya. Rekaman CCTV itu pun menjadi bukti dan Mel menjadi berita pada hari itu. Mel yang panik kemudian ditolong Thomas untuk pergi ke sebuah tempat untuk bersembunyi. Di sana, Mel mencoba menghubungi Jay dan Yu untuk membicarakan rekaman CCTV pembunuhan yang jadi headline berita. Mel langsung teringat pada hacker yang dia halau untuk mencuri informasi pada perusahaan bis autopilot. Mel gak tahu alasan mereka mengincar Mel. Yang jelas, yang bisa mereka lakukan saat ini adalah membongkar video palsu itu untuk menelusuri asalnya. Tapi ternyata tugas itu sulit bagi Jay. Jay menyarankan Mel untuk meminta bantuan Buddy. Tapi Mel jadi pikir dua kali untuk meminta bantuan Buddy untuk hal ini. Sementara itu, Driss dan rekannya yang bernama Susan juga berusaha menginvestigasi kasus ini. Mereka kemudian mewawancarai orang yang pernah memperkerjakan Mel, yaitu Linda, CEO dari perusahaan bis autopilot yang bernama Rotormax. Driss mendapatkan info kalau Mel melacak peretasan di server milik Linda. Ternyata Linda menganggap itu adalah bug dari sistem dan udah dilaporkan ke mitranya yang bernama Xiaoming. Peran perusahaan Xiaoming disini mengendalikan sistem operasi dan software. Siang itu seorang pria menelpon Thomas karena ingin berbicara dengan Mel. Dengan polosnya, Thomas memberikan ponselnya pada Mel. Ternyata itu adalah Roger. Dia ingin Mel menyerahkan enskripsi dari program Trojan yang dia tanam di server perusahaan Rotormax. Dan sebagai gantinya, masalah video rekaman CCTV palsu yang Roger buat akan dia hilangkan. Tapi Mel tentu aja gak mau menyerahkannya. Roger kemudian mengancam keselamatan Thomas. Curiga posisi mereka udah diketahui. Mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Thomas menyuruh Mel untuk menyerahkan enskripsi tersebut. Tapi Mel gak mau karena itu merupakan satu-satunya jaminan buat mereka supaya selamat. Mel kemudian berpikir bahwa kayaknya dia harus meminta bantuan dari Buddy. Masalahnya, kenapa Mel awalnya gak mau? Karena dulu Mel sempat melaporkan Buddy ke polisi hingga Buddy jadi burunan Interpol saat ini. Sementara itu di kantor polisi, Driss dan Susan berhasil mengidentifikasi koruben penembakan itu. Awalnya berdasarkan identitas, pria ini bernama Reader. Seorang hacker yang sering melakukan pencurian data kartu kredit. Mereka mengira Mel membunuhnya karena dendam. Tapi ternyata info terbaru menyebutkan bahwa korban itu adalah seorang tunawisma yang sering ditangkap karena masalah pencurian. Jadi pertanyaannya, siapa yang repot-repot ngasih jas ke gelandangan kemudian memberikannya identitas baru sebelum Mel terlihat menembak pria itu. Sebuah penemuan yang aneh yang harus Driss dan Susan pecahkan. Di tempat lain, Mel dan Thomas pergi untuk mencari Buddy berdasarkan informasi yang diberikan oleh Jay. Mel ragu Buddy akan mau menemuinya. Mel pun menceritakan pada Thomas bahwa dia dan teman-temannya punya hobi menangkap kriminal hackers. Mereka akan menyerahkan hacker itu ke polisi dan mengembalikan uangnya ke korban yang dirugikan. Tapi nyatanya, uang itu selalu diambil oleh Buddy. Merasa dimanfaatkan, jadi Mel melaporkannya ke Interpol, namun Buddy gak pernah ditemukan sejak itu. Jadi jika ada yang bisa menolong Mel, orang itu adalah Buddy. Gak lama setelah mereka menunggu, sebuah mobil pun datang. Gak lain dan gak bukan orang itu adalah Buddy. Oleh Buddy, Mel dan Thomas kemudian dibawa ke markasnya. Tanpa banyak basa-basi, Mel kemudian mengakses data server perusahaan Rotermax dari komputer Buddy. Dan dari situ, Mel memperlihatkan sebuah kode yang ingin meretas server BIS Autopilot. Kode yang rapi bahkan tersembunyi sehingga Mel menggunakan trojan untuk mencegah itu terjadi. Buddy pun langsung mengambil alih untuk mengecek koding itu secara langsung. Gak butuh waktu lama, Buddy pun menemukan sesuatu. Buddy mengatakan bahwa Xiaomi, perusahaan software yang bekerja untuk perusahaan Rotermax, kayaknya patut dicurigai. Soalnya Buddy menemukan bahwa koding yang digunakan oleh Xiaomi dan hacker mempunyai kesamaan yang artinya Xiaomi dan hacker adalah perusahaan yang sama. Pantas aja mereka marah, karena program trojan yang Mel tanamkan melumpuhkan perusahaan multinasional Cina. Mereka adalah spesialis pemindai wajah manusia untuk mendapatkan informasi. Jadi jika software mereka dibeli oleh perusahaannya Linda, maka mereka dengan mudah mencuri informasi pribadi orang lain dari data umum sampai data keuangan, medis, dan data sosial, di mana data-data itu langsung mengalir ke pemerintah Cina. Jika dunia Barat tahu kalau Cina memanen data dengan menggunakan software ini, Buddy memprediksi akan menjadi drama internasional yang gak bisa terbendung. Mel pun mencoba menghubungi detektif Driss terkait pemerasan yang dia dapatkan sampai video palsu yang beredar. Masalahnya, hal-hal berbau IT yang Mel jelaskan gak didengarkan oleh Driss karena Driss saat itu tengah menyelidiki kasus pembunuhan. Karena gak dapat titik temu, Mel pun memutuskan teleponnya. Panggilan telepon ini gak bisa dilacak oleh kepolisian, tapi entah bagaimana, berhasil terlacak oleh timnya Roger. Mereka pun menuju ke sana. Besok paginya Mel menyadari sesuatu. Dia ingat bahwa wajahnya pernah terscan oleh kamera di bis ketika dia menemui Linda. Mel mengatakan karena itulah mereka bisa membuat video tersebut tampak asli. Satu-satunya solusi adalah meretas kamera yang ada di bis supaya dia bisa mencari cara untuk membuktikan bahwa video pembunuhan itu bukanlah dirinya. Jadi Mel memutuskan untuk kembali ke Rotterdam. Sebelum dia pergi, ternyata Roger udah sampai di sana. Mel dan Thomas mengajak Buddy pergi. Namun karena dia harus menghapus semua datanya dulu, Buddy menyuruh Mel dan Thomas pergi duluan. Gak disangka, satu tembakan mengenai Buddy dan membuat dia gak bisa kabur. Karena menolak memberitahu keberadaan Mel, Buddy pun ditembak dan tewas di tempat. Kejar-kejaran mobil gak terelakan. Untungnya, Medan di sana menguntungkan mobil truk mereka. Sedangkan mobil mewah Roger gak bisa bergerak karena terjebak lumpur. Sementara itu di kantornya, Linda didatangi oleh Driss dan Susan. Mereka menanyakan, gimana Linda bisa bekerja sama dengan perusahaan Xiaomi. Tapi Linda menolak dan menyuruh mereka berdua berbicara dengan pengacara perusahaan karena Linda akan segera meluncurkan bis autopilotnya. Setelah kembali ke ruangannya, Linda mencoba menghubungi Mr. Chen, pimpinan dari perusahaan Xiaomi. Linda meminta pertanggung jawaban kenapa dia selalu saja didatangi polisi terkait masalah software ini. Linda agak sedikit kecewa karena menganggap Xiaomi telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Tiba-tiba, Roger datang menginterupsi pembicaraan. Dia mengatakan jika Linda mengancam Mr. Chen dan perusahaannya lagi, maka Linda akan mendapatkan akibat yang gak dia pikirkan sebelumnya. Karena takut dengan Roger, Linda memilih untuk menurut. Di dalam pelariannya, Thomas yang khawatir dengan Mel karena udah mengalami kebuntuan, memilih untuk menghubungi Driss diam-diam. Di dalam mobil, Thomas mendapatkan tekanan juga dari Jay dan Yu bahwa Thomas harus membantu Mel menghilang dan bersembunyi. Thomas pun kesal dan menghentikan mobilnya. Dia akhirnya jujur pada Mel bahwa dia udah menghubungi polisi. Karena mereka diincar oleh para pembunuh, maka menurut Thomas cuma polisi yang bisa membantu mereka. Mendengarkan hal itu, Mel pun marah dan memilih untuk pergi dan berpisah dengan Thomas. Sementara Mel kabur dari lokasi, polisi kemudian datang dan langsung menangkap Thomas. Driss menyuruh rekannya untuk membawa Thomas ke kantor untuk ditanyai. Mel yang kabur langsung berlari menuju kantor Rotter Max. Perusahaannya Linda. Dimana Linda tengah melaunching bis autopilotnya kepada media dan anggota DPR. Mel pun langsung pergi ke ruang server. Disana dia langsung bekerja. Tapi gak disangka dia malah bertemu dengan Roger. Mel mati kutu karena Roger menodongkan pistol padanya. Mel disuruh melepaskan program Trojan yang dia tanam sehingga Roger bisa mengambil alih. Tapi bukannya melepas program itu, Mel malah menguncinya dan kemudian kabur ketika Roger lengah. Sementara itu di kantor polisi, Thomas ditanyai oleh Driss. Thomas mengatakan yang sejujurnya. Tapi Driss masih gak percaya karena belum ada bukti yang konkret. Di satu sisi, Thomas juga belum tahu dimana keberadaan Mel. Karena Driss dan rekannya disibukkan dengan pencarian Mel. Akhirnya Thomas memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana menggunakan mobilnya Buddy. Di kantor Rotter Max, Mel masih kejar-kejaran dengan Roger. Beberapa kali Roger mencoba menangkapnya. Tapi Mel berhasil meloloskan diri sampai akhirnya polisi datang mencegat mereka. Mel ditangkap sedangkan Roger masih mencoba kabur dari sana. Roger pergi ke ruang server dan menghancurkan bukti dengan menembaknya sehingga terjadi malfunction di armada bis yang sedang dijalankan oleh Linda dan para tamunya. Bis berjalan ugal-ugalan hingga berjalan gak sesuai rute dan berjalan menuju jembatan. Roger menelpon timnya untuk menghancurkan bukti dan juga bisnya. Roger yang gak bisa kabur lagi akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Sedangkan Mel mencoba meyakinkan Driss bahwa dia bisa membantu kekacauan ini. Ketika mereka di ruang server, mereka kaget karena servernya udah terbakar hingga kehilangan koneksi yang menyebabkan bis gak berjalan normal. Mel mencoba menghubungi Jay dan Yu dan mengajak mereka meretas bis sehingga bisa dihentikan. Tiba-tiba Thomas menelpon dari komputer yang ada di mobilnya Buddy. Karena Thomas lagi di jalan, Mel langsung menyuruhnya untuk menghajar bis yang lagi melaju dan memasang ruter yang ada di mobil Buddy sehingga Mel bisa mengontrol bis dari sana. Thomas pun langsung berusaha mengejar bis itu. Awalnya Thomas berusaha mengurangi laju bis dengan menabrakkan mobilnya Buddy. Kemudian Thomas memajat ke atas bis untuk bisa masuk ke dalam. Setelah Thomas memasangkan ruter tersebut, Mel langsung gercep mematikan kontrol bis dari sana. Untungnya sebelum bis tercebur ke sungai, karena jembatan yang dibuka oleh timnya Roger, bis bisa segera dihentikan. Kecelakaan bis pun dapat dicegah. Mumpung bisa mengakses data dari bis tersebut, Mel langsung menunjukkan Driss bahwa wajah Mel terpindai dari kamera bis. Dari situlah Roger memanfaatkan wajahnya Mel untuk membuat deepfake supaya Mel dituduh melakukan pembunuhan. Drama retas-meretas pun akhirnya selesai sampai di situ. Gak ada keroban jiwa dan Mel selamat dari tuduhan pembunuhan. Suatu siang Mel mendapatkan pesan dari Buddy. Ternyata itu adalah pesan kematiannya. Buddy ternyata menghabiskan suberdayanya untuk membangun sebuah jaringan yang bisa Mel gunakan untuk mengerjakan hal-hal besar nantinya. Film pun selesai. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abisabutra. To be continued. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.